Narkoba Saipul Jamil Warga di sekitar halte Transjakarta Jelambar, Jakarta Barat sempat mendengar suara letusan pistol sebelum melihat penangkapan Saipul Jamil. Hal itu diutarakan Ujang 67 tahun, petugas keamanan Ruko yang letaknya tepat di seberang lokasi penangkapan Saipul Jamil. Diceritakan Ujang, mobil hitam yang dinaiki Saipul Jamil saat itu berada di jalur Transjakarta dari arah Cengkareng menuju Grogol, Jakarta Barat. Mobil itu diduga berhenti karena di depannya tepat ada Transjakarta yang sedang berhenti di halte Jelambar. Saat Ujang mendekati ke lokasi penangkapan, ia sudah melihat sejumlah polisi berpakaian sipil sedang menggedor mobil warna hitam bernomor polisi B2721 Kaya agar penumpang yang ada di dalamnya keluar. Ternyata itu Saipul Jamil. Ketakutan banget itu dia, sampai mau nyeberang ke jalur arteri juga tapi langsung dipiting sama polisi, kata Ujang. Sepenglihatan Ujang, di mobil berwarna hitam itu hanya ada dua orang. Satu orang dibalik kemudi tetap berada di dalam mobil. Hanya Saipul Jamil yang keluar dan berusaha kabur namun keburu ditangkap. Dikatakannya, drama penangkapan Saipul Jamil itu berlangsung sekira 15 menitan. Sejumlah petugas keamanan di halte Transjakarta dan seorang teni juga sampai ikut mendekat ke lokasi meski tak berani ikut campur. Kapol Sektambora Kompol Doni Agung membenarkan bahwa yang menangkap Saipul Jamil itu adalah anggotanya. Penangkapan itu terkait narkoba. Polisi pun telah melakukan tes urin terhadap Saipul Jamil. Namun hingga kini masih belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian perihal penangkapan Saipul Jamil. Mobil hitam yang dinaiki Saipul Jamil pun saat ini masih berada di Mapol Sektambora, Jakarta Barat. Pertama sekali ya, sebelum berambil juga, awal pertama ada suara mobil besar untuk tembakan ya. Dan dikit ada bakunya nabrak motor gitu. Tapi nggak tahu kalau di rejen-rejengan keluar di pepung untuk mobil hitam. Oke. Terus, kalau jangan-jangan sampai lama waktu lalu keluar, akhirnya semuka. Ya, kalau orang bilang, saya bawa gamenya katanya ya. Karena saya memang pakai gamen hitam. Oke. Ini ada jangkut. Iya. Tidak orangnya. Wah itu akramah, ditarik-tarik mobil ini dibutuh susah. Akhirnya berhasil gue ditarik, kemudian sampai nyebrang ke separator ke tempat, ke luar jalan yang tadi. Itu dia teriak-teriak. Tolong gue dirampok, tolong gue dirampok. Bawa gue aja ke polisi. Itu kata siapa? Kata saya buat yang begitu. Tolong gue dirampok, dibawa aja ke polisi. Tapi yang menangkep itu, semua kan berpisah. Saya ngerti. Oke. Reman memang tidak ada seragam ini, sama-sama tidak itu. Siapa? Oh, itu di-fitting. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.